Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbi ajma'in ama ba'duh para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya dalam rangka unboxing sarung ya mana unboxing sarung ini ada BHS dan ada kecubung yang tipe MST Mestamin Sutramisres tapi sebelum di unboxing sarungnya kita ngaji dulu mirip saya ini kecubung MST baik nah sebelum itu hari kita ngaji dulu mirip saya bismillahirrohmanirrohim saya mana kemarin saya tidak ditandai saya mana kemarin di aduh ada tandanya pemirsa sesuatu yang mewajibkan mandi kalau nggak salah kemarin saya yang... aduh tak, pause dulu mirip saya ya tak cari dulu nggak ketemu ini pause dulu ya nah baik mirip saya ini baru ketemu bismillahirrohmanirrohim sampai ke atas sampai ke tungkat sini sampai sini ini boleh diusap muzahnya tanpa melepas ketika wuduk atau ya ketika wuduk ya ketika wuduk itu nggak usah dibuka kan di dalam wuduk itu antara lain rukunnya itu atau fardunya itu adalah membasuh kaki nah ketika menggunakan muzah maka alat penutup kaki itu ya bisa untuk mencari di google apa itu muzah ini nggak usah dilepas cukup dibasuh muzahnya tapi ada syarat-syaratnya disini ini diperbolehkan di dalam wuduk bukan dalam mandi yang fardu atau sunnah atau menghilangkan najis oleh karena itu oleh karena itu jika dia itu junub atau kakinya berdarah dan ingin mengusap untuk wuduknya mengusap ini nggak boleh nggak boleh bahkan harus dibasuh atau dilepas bahwa sesungguhnya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap sesungguhnya mengusap dua muzah itu diperbolehkan bukan salah satunya satunya dibuka, satunya dibuka, enggak, dua-duanya kecuali dia itu kaki satunya nggak punya ini bisalah satin syarat itoh dengan tiga syarat nah ini intinya begini bisa ya bahwa di dalam wuduk itu ada namanya membasuh kaki ketika menggunakan muzah alat penutup kaki itu ya seperti sepatu tapi bukan sepatu-sepatu yang kita pakai ini ada lah itu diperbolehkan diusap tapi dengan tiga syarat apa saja tiga syarat itu kita nanti ketika unboxing sarung lagi baik para Mirsa ya ini untuk saat ini ada dua sarung oh sama ini dik ini ada dua sarung tapi yang lain ada warnanya warna apa saja di kecubung ini yang ini ini MST ini ini ada empat warna deh ya yang di SHD Sarung Surabaya ada hitam, ada coklat, ada hijau ini dan apa deh ungu itu ada perlu diketahui para Mirsa ya ini saya jelaskan ini permintaan dari pembeli pembeli itu kemarin ini cerita lah cerita dulu ini pembeli ini beli sarung BTM yang pertama kami jelaskan beli BTM sarung BTM full sutra hijau basis sudah saya kirim sudah kami nyampe ternyata ukurannya di BTM itu katanya kurang lebar lebarnya itu 103 padahal standarnya sarungnya itu adalah 106, 107, sampai 108 itu standarnya ternyata semua yang ada di sini BTM itu semuanya ketika dikembalikan kami ukur cari yang paling lebar ternyata lebarnya sama 103 yang hijau basis kemudian saya tanya kepada Bapak Sutomo sebagai owner daripada BTM iya ustad ini itu hebatnya di BTM itu yang menenun contoh yang hijau basis itu satu orang kemudian yang warna ini satu orang gak berubah-berubah gak campuran warnanya ya maksudnya orang yang menenun yang hijau basis ini yang yang ungu orang ini gitu tetap kemudian saya tanya kenapa pak kok keluar kurang dari standar ukuran lebar kalau panjangnya rata-rata 120 yang hijau basis itu 120 121 kemudian setelah itu dia jawab beliau jawabnya begini ustad untuk yang hijau basis memang satu orang yang menenun kemudian yang kedua memang katanya kemarin itu musim apa gitu misalnya musim kemarau musim kemarau itu akhirnya kain itu tambah serat benangnya itu tambah serat serat-serat akhirnya mengecil ketika proses penenunnya gitu akhirnya menjadi kecil ya itu penyebabnya dan oleh karena itu kainnya agak rapat katanya beliau dari bapak sutomo kemudian saya bilang ini kalau bisa tambah kainnya biar enak biar kualitasnya terjaga terus ya ustad kami akan laksanakan gitu itu jawaban dari bapak sutomo kemudian yang kedua sarung ini sarung ini semuanya semuanya ini jadi pertanyaan kepada kita semua orang itu beda-beda pembeli itu beda-beda ada biasanya orang itu seneng yang jahitengah dan ini orang ini ya mohon maaf ya mungkin nanti semoga lihat semua rata-rata orang itu cari yang jahitengah ketika ada BHS ekselen itu yang ditanyakan jahitengah yang dicari minuman jahitengah ini orang ini beda cari yang gak jahitengah mohon maaf untuk selain BHS yang misres sama sutra itu semuanya pasti jahitengah ada jahitengahnya sini ya tementuhnya sini ya ini pasti ada jahitengahnya ini ada jahitengahnya kalau gak cari kalau gak cari yang jahitengah sulit semuanya kalau sarung yang sutra sama misres ya kalau selain itu enggak apalah sutra apalah pasti full sutra kecuali di BHS BHS itu ada yang jahitengah ada yang tidak jahitengah ya harus milih-milih juga belum tentu yang ini ada yang jahitengah ini kalau BHS ada yang jahitengah ada yang tidak walaupun motifnya sama itu saja ya biasanya orang cari itu adalah cari yang jahitengah dan ini beda cari yang tidak jahitengah nah itu intinya saya jelaskan bahwa sarung misres sama sutra semuanya khususnya selain baik dari Donggala BTM Lamiri Mustamin semuanya dan yang ada kain misres sama sutranya itu pasti jahitengah kecuali di BHS kalau BHS itu ada yang jahitengah ada yang tidak itu saja ya informasi yang misalkan menjelaskan dan yang ini nah ini kemarin kesalahannya adalah karena kurang kurang lebar dan kurang panjang katanya nah ini saya ukurkan nah ini dan harganya ini pasarannya ya ini warnanya banyak saya tapi ini hanya karena permintaan kami saja yang di video yang ini saja kalau ingin tahu futurnya nanti hubungi nomor deskripsi ini jahitengah ya hijau basi juga dan harganya kurang lebih ini 850an ini 106 ya oh 100 hampir 108 106 atau hampir 108 ini lebarnya ya lebarnya 107 lah 107 ya hampir 108 ini lebarnya untuk panjangnya panjangnya ini panjang kalau di kecubung ini ini kecubung ya kecubung nah pemecah rekor kalau kecubung ini di panjangnya nah panjangnya itu 126 ini 126 paling panjang saya bilang yang panjang itu di btm selain btm gak ada eh mohon maaf bukan btm kecubung selain kecubung ini rata-rata 120 122 kemudian yang perlu diketahui lagi sarung ini bukan full sutra yang kecubung ini ya ini sama dengan bhs ya ini bukan full sutra ya ini sutra misres campuran 50% sutranya 50% misresnya oleh karena itu ini cocok dengan yang beli mungkin karena memang yang beli itu gak cari yang terlalu tipis dimana-mana orang itu cari yang tipis lembut ini gak ya beda-beda misalnya ya pembeli itu beda-beda ya seperti ini ya ini tak buka lagi satunya siapa tahu lebarnya lebih lebar ya kalau ukuran panjangnya ini rata-rata sama 125 kalau di kecubung nah coba kita ukur lebarnya kalau panjangnya ini sama ya kemarin sudah 122 ini lebih kecil lebih kecil ini ya ini 105 tadi 107 ya terserah mungkin ini ya ini yang cocok mungkin ini tak bisa kan tak kirim videonya nanti intinya ini ini lebarnya 107 ya 107 tahu lupa siapa yang beli lupa ya baik para mirsanya itu saja informasi dari SAD Salung Surabaya semoga itu membantu kepada para mirsanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati